Terima kasih yang masih bersama kami pemirsa. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edy Pratowo meminta para Bupati Kepala Daerah dan Wali Kota Sekalimantan Tengah untuk memantau ketersediaan stok barang, terutama sembako, celang bulan suci Ramadan, dan Idul Fitri 1443 Hijri yang mendatang. Hal tersebut diungkapkan Wagub saat memimpin Rapat High Level Meeting, TPID, dan Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional di Aula Jayantingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada selasa larut. Wagub Edy Pratowo mengatakan datangnya hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idul Fitri tentu berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat terhadap beberapa komoditas bahan pokok. Untuk itu, Edy Pratowo meminta seluruh kabupaten kota Sekalimantan Tengah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yakni melakukan pemantauan secara berkala terhadap kecukupan stok barang dengan berkoordinasi dan bersinergi antara institusi untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang selama HBKN Ramadan dan Idul Fitri 2022. Kepada sejumlah awak media, Edy Pratowo mengatakan, dalam mengantisipasi naiknya harga kebutuhan pokok, caranya adalah dengan melakukan operasi pasar, menggelar pasar murah kerjasama dengan disperindak kop maupun bulog setempat. Jadi kan ini high level meeting ini terkait dengan rapat koordinasi dengan seluruh TPIJ tim pengadal inflasi daerah. Nah kita ketahui momentum ini kan karena ada agenda Ramadhan dan menghadapi Idul Fitri, ditambah lagi situasi global, Ukrania dan Rusia. Nah itu jangan sampai membuat harga kebutuhan bahan pokok kita itu juga mengalami inflasi kenaikan. Jadi jangan sampai. Oleh karenanya, pentingnya rapat ini dalam rangka untuk mempadusiasikan semuanya. Barangkali ada laporan-laporan dari daerah yang mengalami gendala terhadap kebutuhan harga pokok, meningkatnya beberapa jumlah jenis barangnya. Nah kita diskusikan supaya kita bisa mengantisipasi. Langkah-langkahnya apa? Salah-salahunya kita siapkan misalnya pasar murah, operasi pasar. Wagup juga berharap kepada para pengusaha bahan kebutuhan pokok agar segera melakukan antisipasi kemungkinan lonjakan kebutuhan masyarakat dengan menyediakan stok yang cukup dan jika ada hambatan dalam arus distribusi agar segera melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait. Sebelumnya PJ Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Nuryakin, dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan rapat koordinasi ini adalah untuk penguatan strategi, sinergi, dan koordinasi dalam mendukung pengendalian inflasi seprovinsi Kalimantan Tengah di tengah pandemi COVID-19, khususnya persiapan menjelang bulan Ramadan untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Dari Polangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!